Sementara itu sejumlah penghargaan serta hadiah menarik siap menanti bagi supporter yang paling tertib dan kreatif. Dari mulai sepeda gunung hingga uang jutaan rupiah saat laga lanjutan babak 32 besar piala Indonesia antara persipandung kontrapersi waumamena yang akan dilaksanakan di Stadion Sujal Karupat Senin mendatang. Khabar bahagia menanti bagi supporter Persip Bandung yang akan menyaksikan laga panas lanjutan babak 32 besar piala Indonesia antara persipandung kontrapersi waumamena di Stadion Sujal Karupat Senin mendatang. Sejumlah penghargaan serta hadiah menarik disiapkan porles Bandung bagi supporter paling kreatif serta paling tertib selama pertandingan berlangsung. Dari mulai sepeda gunung hingga uang tunai jutaan rupiah. Ada perombaan mungkin kemenjagaan kreatif di mana? Ada terobosan-terobosan kreatif yang kami lakukan, kami sedang berkoordinasi, kami sudah menyiapkan hadiah-hadiah untuk supporter paling tertib, supporter paling kreatif termasuk ada juga lomba-lomba penulisan sepandung yang kreatif dalam pertandingan besok ini. Jadi harapan kami pendukung persip bisa betul-betul mendukung persip untuk juara. Lomba tersebut diharapkan bisa menjadi contoh agar seluruh supporter di Indonesia menjadi supporter yang lebih baik dengan tidak menebar kebencian, rasis dan lain sebagainya. Ya baik untuk Polres Bandung sendiri, atas perintah Bapak Kapolres, kita akan melakukan beberapa lomba pada saat kegiatan pertandingan berlangsung. Yaitu adalah lomba kalimat, kata. Contohnya misalkan kalimatnya adalah persip santun, persip juara. Jadi kalimat-kalimat yang lain ini akan kita pasang pada saat kegiatan berlangsung. Karena apa? Karena kita ingin yang kalimat-kalimat yang dahulunya anarkis itu berubah menjadi santun. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan menghingbau Boboto untuk mendukung persip juara dengan cara santun, kreatif serta inovatif, tidak dengan cara intimidasi dan rasisme. Rezitya Prasaja, Bandung TV